Pertama, P3 2017 Pada basis perhitungan baru, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrim menjadi 2,15 US per orang per hari atau Rp32.745 per hari. Sebelumnya, menurut Bank Dunia, garis kemiskinan ekstrim berada pada jumlah pendapatan 1,90 US dolar. Bank Dunia juga mengubah ketentuan batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah serta kelas berpenghasilan menengah ke atas. Batas kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan menjadi 3,65 US dolar atau Rp55.590 per orang per hari dari sebelumnya 3,20 US dolar atau Rp48.740. Sementara itu, batas kelas berpenghasilan menengah ke atas menjadi 6,85 US dolar atau Rp104.325 per hari dari sebelumnya 5,50 US dolar atau Rp83.675 per hari. Perhitungan baru Bank Dunia tidak terlalu berdampak kepada jumlah masyarakat miskin ekstrim di Asia, termasuk Indonesia. Pasalnya, jumlah warga miskin yang masuk kategori ekstrim di mana P3-nya di bawah 2,15 US sudah sangat kecil. Namun, ketentuan baru mengenai batas kelas menengah langsung berdampak signifikan terhadap jumlah mereka yang turun kelas. Setidaknya ada 33 juta warga Asia yang turun kelas akibat ketentuan baru tersebut. Indonesia dan China jadi negara dengan penurunan kelas terbanyak. Menurut hitungan baru Bank Dunia, setidaknya ada 13 juta warga Indonesia yang turun kelas dari kelas berpenghasilan menengah ke bawah ke kelompok miskin. Jumlah warga miskin di Indonesia meningkat menjadi 67 juta berdasarkan P3 2017 dari 54 juta menurut P3 2011. Indonesia hanya kalah dari China yang kehilangan kelas menengah ke bawah sebanyak 18 juta. Jika menggunakan batas kelas menengah ke atas, maka jumlah warga miskin Indonesia akan bertambah 27 juta menjadi 168 juta. Di wilayah Asia Pasifik Timur, jumlah masyarakat miskin akan bertambah 174 juta menjadi 650 juta jika menggunakan batas kelas menengah ke atas. Faktor paling penting dari perubahan ini adalah karena berubahnya tingkat harga di negara lain, terutama Amerika Serikat. Batas perhitungan barang dan layanan di sejumlah negara Asia Timur Pasifik pada P3 2017 lebih tinggi dibandingkan hitungan P3 2011.